Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Allahumma salli ala sayyidina Muhammad Allahumma salli wa salli wa barik alih wa ala alihi wa sasbih Bang Hak mau bertanya Gimana sikap kita orang tua Yang sering melakukan hal itu Selalu bilang kakak harus kalah Kadang si adik juga sering bilang Kalau kakak selalu dituruti Itu bagaimana bang? Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Jadi kayak makan buah si malakama gitu ya Ngebela kakak adik yang protes Ngebela adik kakak yang protes gitu misalnya Baik jadi begini Memang dibutuhkan seni Untuk mengajarkan akhlak kepada anak-anak ya Karena anak-anak itu bahasanya adalah bahasa seni Belum masuk logika Nalarnya belum ada Maka yang digunakan adalah bagaimana Kepiawaian kita menjaga perasaan mereka Jadi kalau ada mainan yang satu Kemudian itu akan dipinjamkan Bisa saja tapi dengan metode cerita Kalau metode cerita misalnya begini nih Ibu Ayo ini mobil-mobilannya sekarang keluar gerasi Nah kalau mobil-mobil keluar gerasi Siapa yang jadi kendali supirnya? Kakak-kak Kakak mana? Coba kakak yang pegang sekarang Gitu Nanti sudah muter-muter masuk ke gerasi lagi Ya di gerasi siapa yang pegang kuncinya di gerasi? Ade mah gitu Satu permainan bisa berbagi tapi harus dengan alur cerita Dan ketika bermain bisa bareng Saatnya ketika tidak bermain maka tidak bermain sedua-duanya Maka ketika bermain bermainnya bersamaan Jadi alat permainannya akan menjadi permainan bersama Gitu Jadi itu menjadi komitmen Harus Yuk kalau kakak bermain Berarti adik juga bermain dengan mainan yang sama Kita bikin cerita yuk Ibunya mengajarkan disitu hadir orang tua Jangan sampai mereka mengarang cerita sendiri gitu Tapi orang tua lah yang bercerita Yuk kita ajarkan sholat kepada mobil-mobilannya Siapa yang jadi imam mobilnya di depan Tuh yang belakangnya gimana Kalau sendirian gimana Sendirian Kalau makmumnya satu gimana posisinya Tapi pakenya mobil-mobilan Tuh kan kalau makmum itu kalau sendirian Agak maju Dekat sama imamnya Gitu Padahal pakenya mobil-mobilan Itu mengajarkan sesuatu yang gampang diterima sama anak-anak Ini satu lagi mobilnya dapet nih Tuh ada dua makmumnya Gimana posisinya Tuh bisa mundur begitu boleh Nah gitu ya Itu menjadi edukasi gitu Dan ketika bermain bersama Sudah jamnya bermainan tutup Sekarang kita jamnya belajar tutup Gak boleh ada salah satu yang main Itu harus ditaati gitu Jadi ketika bermain Kita mengajarkan cerita Yang ceritanya disepakati oleh adik dan kakak Maka sholat akan menjadi kebaikan Karena alur ceritanya kita yang nyusun gitu Ketika mereka liar dengan keinginan masing-masing Ya sudah rebutan Gak mau adik mau pakai mobilnya sendiri Gak mau kakak juga Repet tuh sudah Yuk kita akurkan Pentingnya orang tua disini Dan itu ada seni tuh Kang Hakim Maka jangan sampai kita mendiskriminasi salah satunya Mendukung adik sehingga sang kakak merasa cemburu Itu juga tidak boleh Mentalnya terganggu Secara perasaan tuh kan mama sih Kalau ke adik begitu Kalau ke kakak enggak Atau sebaliknya tuh Mama tuh kalau kakak minta dikasih terus Adik enggak gitu Itu berarti ada sesuatu distorsi Ada sesuatu yang mengganggu perasaannya Kita katakan Kenapa kakak diberikan adik tidak Karena kakak sudah bisa menggunakannya Adik belum Nanti ada saatnya adik akan diberikan Ketika adik sudah bisa menggunakan Kenapa? Karena permainan ini penting untuk orang yang bisa menggunakan Maka ada tulisannya nih tuh Tiga tahun plus Kan ada tulisan tuh Lima plus Ini tujuh plus Adik sekarang berapa coba? Adik baru tiga mah tuh Tiga plus yang ini Ini milih kakak Ajarkan begitu Sehingga ada tagung jawab Bagaimana dia terhadap permainannya masing-masing Jadi jangan sampai berebut Kalau mau berebut Permainan satu tadi dibikin alur cerita Insya Allah Baik Baik aman terima kasih atas jawabannya Semoga bermanfaat untuk penanya Yang sudah mengirimkan pertanyaan Melalui Facebook ya Jadi caranya kalau yang tadi abang sampaikan Dibuat alur cerita Sehingga adik dan kakak bisa main bersama-sama dengan Peran Peran Yang berbeda Tapi alatnya sama Apa namanya Mainannya sama Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati